Oh iya, ngomong-ngomong soal merawat gigi, suku daya kayan di bagian timur pulau Kalimantan punya cara yang beda. Serba tradisional, memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Meski tinggal jauh dari ibu kota, mereka juga peduli loh dengan kesehatan. Untuk menjaga gigi dan gusi tetap sehat, suku daya kayan memiliki tradisi makan sirih. Uniknya, campuran kapur yang dikunyah bersama sirih berasal dari sejenis ikut sungai. Jadi tinggal cari aja, gak perlu beli. Mencari siput juga gak jauh karena desa Miao baru berdekatan dengan sungai wahai yang berair jernih. Mencari siput sungai tidaklah sulit, asalkan tahu tempat dimana siput bersembunyi. Biasanya sih siput berdiam di ranting pohon atau kayu yang terendam air. Di sekitar batu sungai juga ada banyak tuh. Nah lihat, ada satu, dua, tiga. Kumpulkan deh langsung. Siput daya kaya menyebut siput sungai dengan nama Sik Aru. Ukurannya sih tidak begitu besar. Cangkangnya memanjang dan berwarna kehitaman. Nah nantinya cangkang siputlah yang akan dibuat menjadi kapur sirih. Gimana, banyak belum kah dapat siputnya? Kalau sudah banyak, mending kita bawa pulang. Tidak baik bahasa bahsahan lama-lama, bisa masuk panggil. Untuk membuat kapur sirih dari cangkang siput, potong terlebih dahulu ujung dari cangkang siputnya. Tujuannya, agar daging siput bisa mudah dikeluarkan, tapi tidak dibuang dagingnya, sekalian aja dimasak. Enak! Cuci bersih cangkang siputnya. Redam dalam air. Selanjutnya tinggal direbus aja. Tidak lama kok. Jika air sudah mendidih, berarti rebusan siput sudah bisa diangkat. Ayo lah, jangan malu-malu. Kita nikmati daging siputnya dulu ya. Siapa cepat, dia dapat. Sebentar saja daging siputnya habis diserbuk. Lanjut buat kapur sirihnya deh. Letakkan saja cangkang di dalam bara panas kayu bakar. Dalam 30 menit, cangkang siput sudah bisa diangkat. Sebuahnya sih, agar cangkang siput sudah dihancurkan. Kumpulkan cangkang siputnya untuk menghilangkan kotoran yang mungkin menempel. Cangkang ditampah beberapa kali. Jika sudah bersih, cangkang dimasukkan ke dalam kaleng. Beri sedikit air, padatkan. Kemudian panaskan kaleng di atas perapian. Tidak seberapa lama, air dalam kaleng nampak mendidih. Angkat deh. Kapur dari cangkang siput sungai, kini sudah bisa digunakan untuk menjiri. Yuk ah, ajak nenek mau cicipin. Ambil selembar daun sirih tua, lalu oleskan kapur sirih secukupnya saja. Tambahkan sedikit bubuk tembakau lipat, lalu kunyah bersama potongan pinangnya. Anak zaman now sih, pasti gak tahu rasanya sirih pinang. Pokoknya komplit deh. Antara sepat, padas, dan pahit, bercampur baur di dalam mulut. Bagi masyarakat ada setempat, menyirih bukan sekedar tradisi. Menyirih dipercaya sebagai resep rahasia bagi kebukaan tubuh, terutama bagi kesehatan perut, pencernaan, gigi, dan mulut. Rata-rata yang terbiasa menyirih, panjang umur loh. Kayak si nenek tuh. Ayo, siapa yang mau coba? Sampai jumpa.